selamat menikmati subscribe, like, dan komen ya kali ini kita akan melanjutkan video kemarin mengenai keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan KTKL di bagian kedua nah, kali ini kita akan belajar tentang apa nah, simak tujuan pembelajaran berikut besar didik dapat menjelaskan penggunaan alat pelindung diri jadi, kalian diharapkan dapat menjelaskan penggunaan alat pelindung diri nah ada dua hal terpenting yang perlu diketahui jika kalian ingin belajar tentang KTKL yang pertama, ergonomi kerja kemudian yang berikutnya, alat pelindung diri yang diutamakan untuk ergonomi kerja pertama, metode setelah itu, peralatan yang digunakan dan efek dari faktor-faktor yang berpengaruh pada kesehatan dan kenyamanan pekerja berikutnya, alat pelindung diri digunakan ketika pekerja maupun berada di area bengkel guna melindungi pekerja dari kecelakaan kerja nah, kita akan berkenalan dengan Mbak Esti Mbak Esti disini akan memperkenalkan kepada kalian tentang apa sih yang terjadi di lingkungan kerja jika tidak menggunakan alat pelindung diri nah, ini gambar yang ini banyak yang berkerumun kemudian ada yang tidak menggunakan APD telanjang, dada dan tidak menggunakan sepatu ya, tidak menggunakan helm ini juga sama mengoperasikan mesin frees kacamata cuma nangkring di atas tidak digunakan sebagaimana mestinya salah ya, jangan ditiru nah, ini contohnya dulunya Bajak Laut ini ngelas tapi dia tidak menggunakan kedok las kemudian sarung tangannya juga tidak dipakai ini pakai sepatu biasa seperti yang kemarin itu pakai jepit malah ini pakai sepatu biasa bukan safety shoes nah, apa yang terjadi? ini matanya cacat satu tangannya juga cacat lakinya apalagi? nah, selalu gunakan alat melindungi diri yang lengkap dan sesuai saat menangani pekerjaan berbahaya itu pesannya kemudian berikutnya melindungi diri nah, alat fungsinya asing kemudian sekses untuk melindungi dari percikan atau benda-benda asing face shield sama tapi lebih luas untuk perlindungannya leather glove ini untuk pengelasan melindungi dari panas atau percikan api helm atau helmet untuk melindungi dari benturan atau benda asing yang jatuh dari atas boot sepatu kerja atau safety shoes untuk melindungi dari benturan atau benda asing dust mask tadi apa? masker kita akan merinci satu persatu ini pakaian kerja yang warna merah ini yang ini helm atau helmet ini masker ini kemudian disini di pojok kanan atas ada safety glasses ada juga sama dengan air plug ini fungsinya untuk melindungi dari suara bising ini ada salung tangan ada juga safety shoes paling bawah ini nah ada pertanyaan gambar berapa yang sesuai SOP dalam pemakaian APD ayo gambar mana yang sebelah kanan atau sebelah kiri yang sebelah kanan ini ada proses pengelasan sebelah kiri ada proses pembutan ini di sebelah kiri di bengkel pemesinan yang sebelah kanan di bengkel pengelasan nah analisis bahaya yang kalian jumpai dalam masing-masing bengkel dan jelaskan cara menanggulanginya di bengkel pemesinan dijelaskan apa bahayanya bengkel pengelasan dijelaskan apa bahayanya nah yang sesuai SOP jelas yang gambar sebelah kanan dia mengenakan helm kedok las salung tangan las baju kerja dan safety shoes disini yang kurang ya tidak mengenakan helm tidak mengenakan safety glasses ya kemudian apalagi mungkin kalau disini kecepatannya tinggi bisa diperlukan air plug juga kalau di mesin bubut nah seperti itu nah bengkel pemesinan itu ada risiko-risikonya ada 1 2 3 4 5 6 dan 6 risiko yang terjadi di bengkel pemesinan yang pertama apa jatuan benda nah ini lambangnya jadi kalau ada seperti ini kalian melihat di tempat itu dipasang seperti ini berarti di tempat ini rawan terjadi ada benda jatuh jadi risikonya seperti itu kemudian panas nah dipanas ini apa nah ini lambangnya jadi kalau ada lambang seperti ini berarti di daerah itu ada sumber panas yang berbahaya kemudian ada lagi cahaya biasanya ini dihasilkan oleh proses pengelasan jadi harus menggunakan tameng las kemudian apalagi rambu-rambu atau tanda himboannya ini tersengat listrik jadi ada bahaya disini jangan disentuh apalagi dipegang ya kemudian ada lagi tentang debu asap gunakan masker kalau untuk sekarang covid ini juga bisa digunakan digunakan masker saat di area-area yang harus mengenakan masker nah kemudian bahaya ledakan nah bahaya ledakan seperti ini himboannya kalau ada seperti ini kalian melihat berarti disitu rawan terjadinya ledakan kemudian berikutnya sudah selesai ya kita lanjut ke berikutnya maaf ada satu yang ketinggalan pengelasan nah pengelasan ini sudah ya pengelasan tadi ya adalah satu yang ketinggalan ini ini bengkel pemesinan ternyata sama kejatuhan benda sama terjepit nah ini jadi risiko terjepit di bengkel pemesinan ada mesin-mesin kalian bisa terjepit kalau tidak paham tentang risikonya terserayat benda tajam nah seperti ini apa saja yang berbentuk tajam di bengkel pemesinan nah kemudian ada lagi terpleset nah biasanya terpleset ini karena ada oli berjejaran atau ada benda yang asing yang mengganggu hingga tersandung bisa juga dari tangga terpleset nah seperti itu ada lagi tersangkut di putaran nah seperti ini putaran yang tinggi dihasilkan oleh spindle itu bisa mengakibatkan ter jerat atau terbelit atau tersangkut nah seperti itu nah sudah dibahas tentang risiko-risiko yang terjadi di bengkel bengkel pemesinan dan bengkel pengelasan nah saya ucapkan terima kasih tetap semangat ya belajar daring belajar dimana saja kapan saja dan dengan siapa saja sesuai moto dari rumah belajar nah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati